Seperti saat ini spesimen yang telah diperiksa sebanyak 107.943 spesimen. Dari sekitar 79.868 orang. Hasil konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 10.843 orang. Sementara yang sembuh 1.665 orang. Meninggal 831 orang. Orang dalam pemantauan akumulasi yang kita pantau dan sebagian besar juga sudah selesai kita pantau, totalnya adalah 235.035 orang. Pasien dalam pengawasan sebanyak 22.545 orang. 321 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi. Distribusi pasien sembuh terbanyak adalah di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali. Sehingga total keseluruhan adalah 1.665 orang. Kalau kita lihat dari pertambahan kasus pada hari ini, bertambah kasus konfirmasi sebanyak 292 orang, sehingga menjadi 10.843 orang. Yang sembuh bertambah 74 orang, sehingga kemudian menjadi 1.665 orang. meninggal bertambah 31 orang, sehingga menjadi 831 orang. Saudara-saudara, pastikan kita tidak tertular, tetap tinggal di rumah. Karena inilah yang akan menentukan keberhasilan kita dan menentukan besaran beban rawatan rumah sakit. Manakala kasus yang terinfeksi menjadi semakin banyak, maka kita akan bisa membayangkan bahwa yang akan jatuh dalam kondisi sakit, bahkan sakit yang berat membutuhkan layanan rumah sakit, akan semakin banyak. Dan ini akan sangat membebani kapasitas rumah sakit yang ada. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tingkatkan imunitas kita. Sabar dan tenang, kemudian tidak panik, istirahat yang cukup dan teratur. Pastikan kita tetap bisa menjaga jarak dan tidak keluar rumah, manakala tidak terpaksa. Gunakan masker dan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Gotong royong dan bersatu melawan COVID-19, dari pusat sampai ke desa, sampai ke RW, RT, sampai dengan ke keluarga. Tetap di rumah, tetap produktif dan di rumah. Saudara-saudara, kami mengingatkan kembali bahwa pada bulan-bulan ini kita diadapkan pada peningkatan kasus demam berdarah, karena memang musim pancarobah. Kita tahu bersama, bahwa pengendalian demam berdarah ini adalah sangat erat kaitannya dan sangat ditentukan oleh pengendalian nyamuk yang menjadi faktor pembawa penyakit ini. Oleh karena itu, lakukan bersama keluarga di rumah dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Kita yakin bahwa dengan cara seperti inilah, kita akan bisa mengendalikan bukan hanya COVID-19, tetapi juga demam berdarah. Mari kita menjadi teladan untuk menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Menyelamatkan tetangga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan bangsa. Saudara-saudara, kita semua yakin bahwa kita bisa melakukan ini dengan baik. Oleh karena itu, bisa kita lakukan. Pasti bisa. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.